Pantai Demokrat dibekal oleh oknum dari pemerintahan yaitu Bapak Muldoko. Kami melawan... Berdasarkan kecewaan kami, Pantai Demokrat dibekal oleh oknum dari pemerintahan yaitu Bapak Muldoko. Kami melawan Pak Muldoko dan berharap pemerintah untuk tidak mengesahkan KLB ilegal atau KLB abal-abal yang diketuai oleh Muldoko. Kami melawan terus sampai ke bawah. Selurawanya solid untuk melawan KLB abal-abal. Untuk langkah selanjutnya apakah ke Jakarta atau seperti apa-apa? Kami konsolidasi ke dalam untuk merapatkan barisan, menjaga wilayah masing-masing dan komando pusat. Bila kemananya, nanti kita dihendaki untuk ke pusat. Kami kerahkan ke pusat semuanya. Siap? Dan kita... Bawang donyang, donyang wujokok, noleng wujokok, noleng wujokok ke dalam diri. Ini sudah di PLB, rumah sebaiknya. Sering kali ke rumah dan sering minta pencaya. Tapi satu lagi, terakhir saya tidak tahu, tapi pada waktu siang jam 2 itu saya untuk rumah. Membawa dua persikunan akan dikasih Rp20.000.000. Itu sebelum kongres juri sedang. Selanjutnya dua hari kalau nggak salah. Iming-imingnya berapa, Pak? 100 juta. 100 juta itu tetua. Tetua di PC 100 juta kalau nak membawa keputuan dan kebaikan itu nanti berapa 25 juta. Masuk tiket ya? Masuk tiket ya? Iya. Semuanya terkaitan dengan hasil dan sikap kami untuk menolak KLB ilegal. Sesuai dengan apa yang sudah terterak di rekomendasi ini. Kami terus menguatkan barisan, merangkakan barisan. Sampai ke tingkat PAC. Kami sudah sebagian bawah PAC. Supaya apa? Nanti tidak dia adik doba. Terima kasih. Terima kasih.